Menitipkan. Menitipkan wakaf, menitipkan kelasan. Ya. Lagi-lagi kabar miring tampak terdengar dari Alvin Faiz, suami Henny Rahman. Pasalnya, setelah beberapa waktu lalu Alvin Faiz dituding menggunakan narkoba, kini ex-suami Larissa Chow itu disebut telah menjual tanah wakaf. Tanah wakaf yang diduga telah dijual Alvin Faiz itu dikebarkan berlokasi di Bogor. Karena ulahnya tersebut, Alvin Faiz langsung mendapat sindiran pedas dari netizen. Diketahui akun Instagram Opposite 6890 tampak menyebut Alvin Faiz menjual tanah wakaf. Akun tersebut menyampaikan informasi penjualan tanah wakaf sambil membagikan foto karakter Alvin Faiz. Akun tersebut juga tampak menuliskan perihal tanah wakaf yang diperjual belikan. Akun tersebut lebih lanjut mengutip penjelasan tentang wakaf yang berbeda dengan hibah. Unggahan lain memperlihatkan sampul sertifikat tanah seluas 4.000 meter persegi di kawasan Cipambuan Bogor. Meski belum dikonfirmasi kebenarannya, netizen langsung memberikan komentar pedas atas unggahan tersebut. Sementara itu, belum lama ini Alvin Faiz juga mendapat tudingan menggunakan narkoba. Kabar Alvin Faiz memakai narkoba ini telah terdengar sejak tahun 2019 lalu. Diakui Alvin Faiz, dirinya sampai melakukan tes urin manakala kabar tersebut beredar. Alvin Faiz juga terlihat menjelaskan soal barang bukti yang diduga adalah narkoba. Melalui Instagram pribadinya, Alvin Faiz menegaskan jika dirinya sama sekali tak pernah memakai benda haram tersebut. Menitipkan Ya diikralkan disebut namanya Rumah Kak Imu Pak Jimi Pak Khatib Siap Nanti saya minta ke penuh Pak Khatib Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posplit.co